Halo teman-teman sahabat TIOJB, selamat datang di channel Encyklopedia TIOJB. Kali ini Pak Imin akan membahas tentang negara Kamboja. Negara yang masih dikategorikan sebagai negara miskin ini menjadi negara dengan jumlah kasino terbesar di kawasan Asia Tenggara. Bayangin aja, ada 87 kasino di negara ini teman-teman. Yang menarik, ternyata banyak orang Indonesia yang bekerja di negara Kamboja. Terdapat 73.000 WNI yang bekerja di negara Kamboja. 60% dari jumlah tersebut ternyata mereka bekerja di judi online. Kalau kalian mau tahu Kamboja itu negaranya kayak gimana? Yuk ikuti Pak Imin berkeliling ke negara Kamboja. Marki ber, mari kita berkelana! Dari bukti arkeologis di Goa Langspen, manusia telah menghuni Kamboja sekitar tahun 7.000 sebelum masehi hingga 6.000 sebelum masehi. Pemerintahan awal yang tercatat oleh sejarah dimulai ketika di wilayah ini berdiri Kerajaan Funan sekitar abad pertama masehi hingga kehancurannya akibat kudeta pada tahun 550 masehi. Lalu didirikan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Cenla. Di tahun 790, sebagian wilayah Kerajaan Cenla sempat dijajah oleh Kerajaan Mataram Kuno dari Jawa. Raja Sanjaya lalu menunjuk Jaya Warman kedua sebagai penguasa zabak. Eh gak nyangka, Jaya Warman ini malah menaklukkan seluruh Kerajaan Cenla. Dan ia pun mendeklarasikan kemerdekaan lepas dari Mataram Kuno pada tahun 802. Jaya Warman lalu merubah nama kerajaannya dari Cenla menjadi Kamboja Desa. Patut kalian ketahui jika Kamboja Desa merupakan bahasa Sansekerta. Desa yang artinya itu tanah atau negara. Sedangkan Kamboja merujuk pada karakter legenda dari India yang bernama Kambu. Nah kalau digabung maka Kamboja Desa artinya negara keturunan Kambu. Ratusan tahun kemudian karena terus mendapatkan tekanan dari kedua tetangganya yaitu Kerajaan Siam dan Kerajaan Daivet. Kerajaan Kamboja yang kian melemah meminta bantuan dari Perancis. Pada tahun 1863, Raja Kamboja saat itu yang bernama Norodong secara resmi menandatangani perjanjian bahwa Kamboja berada di bawah protektorat negara Perancis. Ini artinya semua kebijakan dari pemerintah Kamboja saat itu diambil alih oleh Perancis. Lalu datanglah serangan tiba-tiba dari Jepang pada bulan Maret 1945. Dan Jepang mengusir Perancis dari Kamboja. Namun setelah kekalahan Jepang pada bulan Agustus 1945, Perancis pun datang kembali ke Kamboja. Kamboja lalu diberikan kemerdekaan oleh Perancis pada tanggal 9 November 1953. Taukah kalian teman-teman jika Kerajaan Kamboja ternyata pernah digulingkan di dalam kudeta pada tahun 1970 di bawah pimpinan Jenderal Lon Nol yang dibantu oleh Amerika Serikat. Ia lalu mendirikan pemerintahan baru yang bernama Republik Kammer. Nah, di sisi lain pihak komunis yang partainya bernama Kammer Merah di bawah pimpinan Salotsar alias Pol Pot juga menginginkan kekuasaan. Akhirnya meletus tuh Perang Saudara Kamboja dari tahun 1970 hingga 1975. Selama 5 tahun pertempuran itu, hasilnya dimenangkan oleh Partai Komunis Kemer Merah. Pol Pot lalu mendirikan pemerintahan baru yang dinamakan sebagai Republik Demokratik Kamboja. Nah, orang ini tuh aneh banget teman-teman. Suka bantai rakyatnya sendiri. Hingga 2 juta orang Kamboja meninggal dunia. Sehingga menjadikan Pol Pot salah satu orang paling jahat dan kejam di dunia. Pada tahun 1975, Pol Pot menggerakkan pasukan untuk menyerang Vietnam secara tiba-tiba. Dan ia juga membantai penduduk desa-desa di Vietnam. Padahal mereka berdua itu sama-sama komunis. Tuh kan aneh banget tuh Pol Pot. Sebagai tanggapan, Vietnam pun melancarkan invasi ke Kamboja. Dan berhasil menduduki ibu kota Phnom Penh pada tahun 1979. Vietnam lalu mendirikan negara baru yang dinamakan sebagai Republik Rakyat Kamboja. Nah, sisa-sisa kamar merah yang komunis itu tadi, setelah mereka kalah, mereka lari ke dalam hutan. Pasukan Vietnam baru meninggalkan Kamboja pada tahun 1989. Kamboja lalu berubah nama menjadi Republik Kamboja. Namun, karena terjadi tekanan dari luar maupun dari dalam negeri, pemerintah Republik Kamboja menyerahkan transisi negara ini kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1992. Satu tahun kemudian, yaitu tanggal 24 September 1993, Perserikatan Bangsa-Bangsa memulihkan monarki Kerajaan Kamboja. Dan bertahan hingga saat ini. Berikut 10 fakta negara Kamboja. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TOJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TOJB. Profil Negara Negara ini bernama lengkap Kerajaan Kamboja, dengan Raja sebagai Kepala Negara serta Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Negara Kamboja memiliki bukota bernama Kota Phnom Penh. Secara geografis, negara Kamboja berada di penua Asia bagian Tenggara atau kawasan ASEAN. Serta berbatasan dengan negara Thailand dan Laos di sebelah utara, di sebelah selatan dengan Teluk Thailand, di sebelah timur dengan negara Vietnam, serta di sebelah barat dengan negara Thailand. Luas wilayah negara Kamboja sebesar 181.035 km persegi, serta jumlah penduduk sebesar 17.091.464 jiwa. Sebagian besar penduduk di negara ini menganut agama Buddha. Sedangkan untuk etnis, sebagian besar penduduk merupakan etnis Kemar. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Kemar. Kalian mau tahu nggak bahasa Kemar itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin. Aku cinta kamu. Ya, kamu. Indeks pembangunan manusia di negara Kamboja menempati peringkat 148 dunia. Negara ini termasuk negara kurang berkembang, dengan kelompok ekonomi berpenghasilan rendah. Perekonomian negara Kamboja bertumpu pada industri tekstil dan pakaian, produk pertanian dan perikanan, hasil tambang emas dan permata, produk kayu-kayuan, serta pariwisata. Dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, Vietnam, dan Jerman. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini ada dua macam, yaitu real Kamboja dan US Dollar. Kurs, satu real Kamboja setara dengan 3,9 rupiah. Kehidupan di Kamboja Negara ini lebih dari 50% penduduknya berusia di bawah 22 tahun, teman-teman. Taukah kalian, jika 13,5% dari total penduduk Kamboja, ya sekitar 2,3 juta jiwa, tinggalnya itu di ibu kota Phnom Penh. Sedangkan kota terbesar keduanya, yaitu kota Siem Reap, cuma dihuni 245 ribu orang. Gaji minimum atau UMR di negara Kamboja, per 1 Januari 2024, sebesar 818.800 ril per bulan, atau sekitar 3,2 juta rupiah per bulan. Angka kemiskinan di negara Kamboja, menurut pemerintah, sebesar 16,6% dari total penduduk. Tapi yang bikin miris nih, teman-teman, banyak warga Kamboja yang tidak memiliki rumah, dan mereka harus tinggal di danau. Hah? Gimana caranya, Min? Mereka tinggal seperti ini, teman-teman. Tuh, hidupnya di atas perahu yang mengapung di Danau Ton Lesap. Sebuah danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, yang luas danau ini sebesar 16.000 km persegi. Taukah kalian, jika jumlah penduduk yang tinggal terapung di danau ini, sekitar 80.000 jiwa, yang tersebar di 170 desa terapung. Nah, karena sulitnya kehidupan di sini, usia rata-rata penduduk di desa terapung ini hanya 54 tahun saja. Duh, kasian banget ya teman-teman. Miskin Meskipun angka kemiskinan di negara ini hanya 16,6% dari total penduduk, serta perekonomiannya itu semakin membaik dari waktu ke waktu. Namun, tahukah kalian, jika negara Kamboja masih menjadi salah satu negara termiskin di kawasan Asia Tenggara, teman-teman. Tercatat, ada 4 negara di Asia Tenggara yang masih masuk ke dalam kelompok negara-negara miskin atau negara kurang berkembang. Di antaranya ada negara Kamboja sendiri, Laos, Timur Liste, serta Myanmar. Kalian mau tahu lebih kaya mana sih Indonesia sama Kamboja? Yuk, sekarang kita lihat data PDB per kapita, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat di sebuah negara setiap tahunnya. Dari data tuh, terlihat. Kalau Myanmar menjadi negara termiskin di Asia Tenggara, terus diikuti sama Timur Liste, Lalu ada Laos. Di atas Laos, barulah ada negara Kamboja dengan PDB per kapitannya sebesar 2.628 USD atau sekitar 42.500.000 rupiah. Ini nih pendapatan rata-rata masyarakat di Kamboja setiap tahunnya ya, teman-teman. Sedangkan negara kita Indonesia. Nah ini, PDB per kapita negara kita Indonesia sebesar 5.271 USD atau sekitar 85.300.000 rupiah. Dari data ini menunjukkan kalau negara kita Indonesia jauh lebih kaya ketimbang negara Kamboja. Tuh, patut bangga dong kita. Kejahatan Sebelumnya kan sudah Pak Imin jelasin tuh kalau negara Kamboja merupakan salah satu negara termiskin di Asia Tenggara. Nah, salah satu penyebab Kamboja ini masih miskin karena korupsi. Bahkan yang lucu nih, teman-teman. Kalau ada orang yang lapor mengenai korupsi, terus orang yang lapor ini tidak bisa membuktikan, maka si pelapor ini yang bakalan dipenjara selama 6 bulan. Padahal yang harus membuktikan korupsi atau enggak, kan harusnya penegak hukum ya, teman-teman. Patut kalian ketahui, jika Kamboja merupakan salah satu negara server judi slot terbesar di dunia. Dan semuanya itu ilegal, teman-teman. Karena judi slot dianggap sebagai penipuan atau skam. Nah, karena pemerintah Kamboja yang masih korup, industri judi ilegal ini dibiarkan hingga saat ini. Kamboja juga menjadi salah satu negara yang memiliki jumlah kasino terbesar di Asia Tenggara. Terdapat 87 kasino legal di negara ini, teman-teman. Selain maraknya penipuan online, perdagangan manusia juga menjadi masalah besar lainnya di negara Kamboja ini. Info aja nih, teman-teman. Kalau kalian ditawari bekerja di negara Kamboja, harap berhati-hati. Karena bisa aja kalian nanti disekap, terus diperbudak untuk bekerja sebagai admin penipuan online. Monarki Kamboja adalah salah satu dari sedikit negara yang masih berbentuk kerajaan. Raja Kamboja saat ini bernama Norodom Sihamoni. Beliau naik tahta menjadi Raja Kamboja setelah ayahnya sakit pada tahun 2004 yang lalu. Berbeda dari kebanyakan kerajaan lainnya, anak raja di Kamboja belum tentu bakalan menjadi penerus tahta, teman-teman. Bisa aja yang menjadi penerusnya itu keponakannya, sepupu bahkan pamannya sendiri. Hal ini disebabkan setelah seorang raja meninggal dunia, maka penerusnya ditunjuk oleh Dewan Tahta Kerajaan yang terdiri atas sembilan orang, yaitu seorang Perdana Menteri, enam orang dari Majelis Nasional dan Senat, kayak DPR gitu, teman-teman. Sedangkan dua orang lainnya berasal dari pimpinan Biksu Buddha. Nah, karena tujuh orang berasal dari politisi, maka Raja Kamboja dalam tanda kutip cuma menjadi boneka saja, teman-teman. Raja Kamboja memang hanya menjadi simbol negara semata, dan sang raja tidak memiliki otoritas untuk memimpin negaranya. Taukah kalian, jika ada seorang gadis muda cantik yang kini hits di negara Kamboja? Inilah Prinses Norodom Jena. Putri Kamboja kelahiran 12 Maret 2004 ini merupakan cucu dari pangeran Norodom Cakrapong, kakaknya Raja Kamboja sekarang. Saat ini, Putri Jena menjadi seorang aktris, penyanyi, dan model terkenal di negara Kamboja. Angkor Wat Ini dia, destinasi wisata paling populer di negara Kamboja. Angkor Wat pertama kali dibangun sebagai Candi Hindu pada tahun 1150 Masehi. Bentuk Candinya ini seperti gunung ya, teman-teman. Memang saat pembangunannya, bentuknya dirancang untuk mewakili Gunung Meru, yaitu Gunung Mitologi di dalam kepercayaan agama Hindu. Nama Gunung Semeru di Pulau Jawa juga terinspirasi dari Gunung Mitologi Meru ini, teman-teman. Makanya namanya sama-sama Meru. Nah, yang unik nih, 27 tahun kemudian, yaitu tahun 1175, Candi Angkor Wat yang sebelumnya diperuntukkan sebagai tempat ibadah agama Hindu, diubah menjadi candi untuk agama Buddha. Taukah kalian, Jika Candi Angkor Wat ini didatangi oleh lebih dari 2,6 juta wisatawan setiap tahunnya. Gede banget, teman-teman. Sektor pariwisata sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar kedua negara Kamboja setelah industri tekstil dan pakaian. Sektor wisata juga menyerap kurang lebih 26% dari total angkatan kerja di negara ini. Untuk selengkapnya, nanti ya Pak Imin ajakin kalian keliling negara Kamboja, termasuk melihat kemegahan Angkor Wat. LGBT Taukah kalian, jika negara Kamboja termasuk salah satu negara yang melegalkan hubungan sesama jenis atau LGBT? Meskipun hubungannya legal dan diperbolehkan oleh negara, namun pemerintah secara konstitusi melarang pernikahan sesama jenis. Libom Kalian perhatikan nggak? Di video-video sebelumnya, banyak banget tuh mobil-mobil mewah yang lalu lalang di jalan Kamboja. Sampai ada nih, Lexus dibuat angkut damen. Hahaha. Yuk sekarang kita lihat data. Ternyata ada 7 juta kendaraan di negara Kamboja. 6 juta sepeda motor dan 1 juta adalah mobil. Nah, dari 1 juta mobil tersebut, 80% adalah mobil bekas impor teman-teman, terutama berasal dari negara Amerika Serikat maupun Jepang, yang rata-rata umurnya lebih dari 5 tahun. Patut kalian ketahui, jika orang Kamboja ini terutama orang yang tinggal di perkotaan memiliki gengsi yang tinggi. Sehingga untuk memamerkan kekayaan mereka, orang-orang ini biasanya membeli mobil. Coba deh, kalau kalian traveling atau mengunjungi negara Kamboja, kalian bisa buktikan sendiri. Oh iya teman-teman, ini nih yang bikin kaget. Kamboja saat ini juga telah memiliki mobil nasional yang bernama GTV Motor. Perusahaan ini baru didirikan pada tahun 2022 yang lalu. Dan kini sudah merilis mobil terbarunya. Nih, cakep banget kan teman-teman? Harga mobil nasional Kamboja ini dipatok mulai 315 juta rupiah hingga 598 juta rupiah. Wow, kalian bayangin tuh, negara miskin kayak Kamboja aja punya mobil nasional sekeren ini. Lah Indonesia mana? Wisata di Kamboja Kali ini Pak Imin akan ajakin kalian semua berkeliling ke kota Siemrib. Kota ini merupakan kota terbesar di negara Kamboja teman-teman. Setelah ibu kotanya yaitu kota Penompen. Taukah kalian jika kota ini dibangun pada tahun 802 oleh Raja Jayawarman II dari Kekaisaran Gemer? Yuk sekarang Pak Imin ajakin kalian keliling kota Siemrib. Yang pertama Pak Imin akan ajakin kalian mengunjungi Angkor. Di dalam bahasa Gemer berarti kota. Tempat ini di jaman dahulu dipakai sebagai pusat ibu kota Kekaisaran Gemer. Di kota Angkor yang luasnya mencapai seribu kilometer persegi ini, kalian bisa mengunjungi puluhan candi. Ini nih, salah satu bangunan terkenal di kota kuno Angkor yang bernama Angkor Wat. Tapi tahukah kalian jika nama aslinya bukanlah Angkor Wat teman-teman, melainkan Paramawisnuloka yang artinya tempat tinggal suci Wisnu. Kompleks Candi seluas 162 hektare ini dibangun oleh Raja Suryawarman II pada tahun 1150 Masihi. Awalnya bangunan ini digunakan sebagai tempat ibadah untuk umat agama Hindu. Lalu diubah fungsinya secara bertahap menjadi tempat ibadah agama Buddha. Saat ini, Angkor Wat menjadi destinasi wisata wajib jika wisatawan mengunjungi negara Kamboja. Tuh, cakep benar ya teman-teman. Di sebelah timur laut Angkor Wat ada candi yang unik bernama Tha Brom. Candi ini dibangun oleh Raja Jayawarman VII pada tahun 1186 Masihi untuk didedikasikan kepada ibunya. Bayangin teman-teman, orang zaman dahulu bangun candi segede gaban ini buat menunjukkan berbaktinya kepada ibu. Taukah kalian jika candi Tha Brom ini juga dijuluki sebagai candi Tomb Raider atau kuil Angelina Jolie? Karena di tempat ini pernah dipakai untuk syuting film Tomb Raider pada tahun 2001 yang lalu. Ada yang ingat? Masih di kota kuno Angkor, kali ini kita akan mampir ke Bayon. Sebuah kuil Buddha yang sangat megah yang dibangun lagi-lagi oleh Raja Jayawarman VII pada abad ke-12 Masihi. Bentuk candinya ini unik banget teman-teman. Ada ukiran wajah di dinding-dinding candi. Untuk tiket masuk kawasan kota kuno Angkor, harganya itu sekitar Rp 700 ribuan per orang teman-teman. Berikutnya kita akan mengunjungi sebuah kampung unik yang bernama Kampung Pluk. Lucu banget ya namanya. Sebuah kampung yang rumahnya tepat dibangun di atas sungai-sungai. Tuh. Di tempat ini terdapat sekitar 3.800 penduduk dan terdiri atas tiga desa. Selain menjadi nelayan, perekonomian penduduk di sini sangat bergantung pada sektor pariwisata, jasa sewa perahu maupun penginapan. Di ujung sungai ini, ya palingan 1 km-an lah, kalian akan tiba di Danau Tong Lesap. Taukah kalian, jika danau ini memiliki luas antara 2.700 km persegi saat musim kemarau hingga 16.000 km persegi saat musim penghujan. Dan membuat Danau Tong Lesap ini menjadi danau air tawar terbesar di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Wow. Setelah puas main air, yuk sekarang kita berpindah ke pusat kota Siemrib. Beginilah suasana kotanya, teman-teman. Mirip-mirip seperti suasana di negara kita Indonesia ya. Ini tempat terbaik di kota ini. Kalian bisa datang ke Pub Street. Pas malam. Nih teman-teman, suasananya pas malam hari. Bagi kalian yang suka ajib-ajib-ajib-ajib dijamin betah. Hahaha. Di kota Siemrib, kalian juga bisa melihat keindahan vihara-vihara buddhanya yang dikenal sebagai Wat. Nih, contohnya Wat Damnak. Tahukah kalian, jika tempat ini dulunya digunakan sebagai tempat istana kediaman Raja Kamboja. Dari tahun 1904 hingga tahun 1927. Setelah itu istana Raja itu dipindahkan. Nah, setelah tidak lagi menjadi istana kerajaan, tempat ini dipugar lalu diubah menjadi vihara. Seperti yang bisa kita lihat saat ini. Keren banget kan, teman-teman? Gimana nih? Apakah kalian tertarik untuk berlibur ke kota Siemrib, Kamboja? Untuk tiket pesawatnya pulang pergi Jakarta, Siemrib, Kamboja sekitar 3 juta rupiah per orang. Hal unik di Kamboja Taukah kalian, jika di negara Kamboja tidak ada restoran cepat saji McDonald's atau McD? Ada asumsi kalau restoran cepat saji sejenis menghalang-halangi McD agar tidak masuk ke negara Kamboja, supaya mereka tidak kalah saingan? Kamboja adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya bergambar bangunan, yaitu Angkor Wat. Coba kalian cek seluruh bendera negara di dunia, cuma negara Kamboja aja yang benderanya bergambar bangunan. Kalian tahu tuk-tuk? Kendaraan beroda 3 ini merupakan transportasi umum utama yang digunakan di negara Kamboja, teman-teman. Bahkan saat ini ada grab tuk-tuk yang bisa kalian pesan melalui aplikasi. Demikianlah 10 fakta unik dan menarik tentang negara Kamboja. Konten ini 100% hasil dari pemikiran dan referensi yang Pak Imin kumpulkan sendiri. Terima kasih ya teman-teman, semoga dapat menambah informasi dan pengetahuan bagi kita semua. Selamat menikmati.